Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Terima kasih Tuhan kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan menyertai memberkati kami dan kami bangun dalam keadaan sehat Tentu dan berkati kami selalu Tuhan agar kami mampu melakukan firmanmu Di dalam nama nakmis Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Firman Tuhan tertulis di 2 Korintus 9 ayat 8 Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu sesuatu terkasih memberi dan menerima itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari Karena ada yang memberi maka ada yang menerima Jika manusia hanya berharap menerima siapa yang akan memberi atau siapa yang akan mau melakukannya untuk orang lain Bahkan kedua hal ini bisa terjadi dalam diri orang yang sama Di waktu yang berbeda kita akan memberi Di waktu yang lain mungkin kita akan menerima Dan inilah gambaran kehidupan manusia Ada saatnya kita memberi dan ada saatnya kita akan menerima Dan itu sudah menjadi kodrat manusia Tidak ada manusia yang selamanya memberi atau yang selamanya menerima Karena memang memberi tidak ditentukan oleh hal tertentu Banyak hal yang bisa diberikan dan banyak hal yang bisa diterima Banyak cara yang bisa dilakukan untuk memberi dan banyak cara yang dilakukan manusia untuk menerima Oleh karena itulah sebagai orang Kristen sebagai orang percaya Diajarkan kepada kita sangat mendasar untuk mau memberi dengan ikhlas kepada orang lain Apapun itu dan seberapa banyak pun Bahkan jika kita membaca firman Tuhan Belajar dari firman Tuhan Memberi bukan dari jumlah Pemberian atau jumlah yang besar Tidak menandakan kualitas dari pemberian itu Sangat baik Bahkan kita melihat banyak pemberian-pemberian Yang dibenci oleh Tuhan Meskipun jumlahnya sangat besar Dalam Amos Jelas persembahan atau pemberian orang-orang Israel Para imam itu dibenci oleh Tuhan Karena pemberiannya itu tidak keatas dasar yang benar Ada satu pemberian yang sangat kecil dalam perjanjian baru Ketika orang miskin seorang ibu memberikan persembahan yang sangat sedikit Tapi mata Yesus tertuju kepadanya Sedangkan kepada persembahan yang besar Yesus tidak pernah melihat Karena memang pemberian bukan karena besarnya Atau bahkan kita harus menanankan dalam hati kita Yesus bukan orang miskin Sehingga meminta persembahan dari orang Kristen Bukan Persembahan itu bukan untuk Tuhan Tapi untuk sesama kita Yang dikelola oleh gereja Tetapi yang Yesus minta adalah Buah dari iman kita Buah dari percaya kita Yang bisa kita lakukan dengan berbagai cara Dengan menolong melalui perbuatan Dengan persembahan Oleh karena itulah kepada jemaat Korintus Firman Tuhan kepada mereka Memberi itu Adalah bagian dari kekristian Bagian dari iman kita Sehingga dalam memberi pun Seharusnya tidak ada masalah-masalah Yang muncul dalam kehidupan kita Tidak ada pertimbangan-pertimbangan negatif Tidak ada rutinitas dalam memberi Artinya ketika kita memberi Itu adalah bagian dari rutinitas kita Yang terjawab Yang memang harus memberi Itu berarti Tidak ada iman dalam memberi Yang ada hanyalah tanggung jawab Sekan-akan itu sebagai rutinitas kita Sebagai orang yang memiliki uang Bapak Ibu Sesantar kasih Dalam hal memberi Biasanya Ada pertimbangan manusia Ketika seseorang meminta sesuatu Atau ketika kita berhadapan dengan Sesuatu Yang mengharuskan kita memberi Terkadang manusia memiliki Banyak pertimbangan Apakah ini benar atau salah Kita lihat dulu Dari segi pertimbangannya Terkadang Pertimbangan itu Terlalu banyak Contohnya Aku tidak mengenal dia Aku masih butuh makan Apa maku makan besok Apa maku pakai besok Bagaimana uang sekolah Anak-anak Bagaimana keperluan rumah tangga Dan ternyata Pertimbangan itu Malah membuat kita Tidak jadi memberi Ini sangat salah Padahal Firman Tuhan Tidak mengatakan Seberapa banyak yang kita berikan Sedikit pun itu bagian dari pemberian Tetapi justru Pertimbangan tadi Kekuatiran tadi Membuat kita Tidak memberi Bahkan Tidak pernah Memberi Kalau nanti aku berikan Maka itu akan membuat dia malas Kalau aku berikan Nanti akan membuat dia terbiasa Dan justru Pertimbangan itu sendiri Membuat kita menjadi orang yang sangat Jahat Pertimbangan itu penting Karena pemberian Tanpa pertimbangan Ataupun tanpa rencana Tanpa dasar Justru ini juga dipertanyakan Jangan-jangan kita memberi Hanya sebatas Rutinitas Firman Tuhan Memberikan pertimbangan Yang positif Sehingga seseorang Semakin disadarkan Untuk memberi Pertama dikatakan Bahwa Yang dimiliki manusia Itu kan berasal dari Tuhan Tuhan yang memberikan Benih kepada manusia Kepada petani Sehingga dia bisa menanam Tuhan yang memberikan Hujan Tuhan yang memberikan Sinar matahari Terus mengapa manusia Tidak mau memberi Seharusnya Manusia menyadari Apapun yang ada Dalam dirinya Itu berasal Dari Tuhan Yang kedua Bahwa Memberi itu Adalah Bagian dari Pujian Kepada Tuhan Ketika kita bersyukur Atas pemberian itu tadi Maka bentuk Rasa syukur kita Adalah Berbagi kepada Orang lain Maka orang yang bersyukur Tentu adalah Orang yang mau Berbagi Jika tidak ada Orang yang sangat Bersyukur kepada Tuhan Tetapi tidak mau Berbagi kepada Sesamanya Yang ketiga adalah Pelayanan kasih Itu adalah Bagian dari Tanggung jawab Manusia Karena hidup ini Berubah Maka saling Mengasihi Sudah menjadi Tanggung jawab kita Adakah Kalanya Kita membutuhkan Pertolongan Ada katanya Kita memberikan Pertolongan Itulah gambaran Kehidupan Rantai kehidupan Manusia Yang keempat adalah Tuhan sanggup Memberikan Kelimpahan Kepada Seseorang Dengan kata lain juga Tuhan sanggup Tidak memberikan Apa-apa Kepada manusia Itulah Firman Tuhan kita Allah sanggup Melimpahkan Segala kasih Kepada Tuhan memberi Kelimpahan Kepada kita Sehingga Kita tidak bisa Tahu Kita tidak bisa Memikirkan Mengapa Pekerjaannya Sederhana Tapi berkat Kepadanya Sangat luar biasa Karena berkat Itu bukan dari Kekuatannya Bukan dari orang lain Tapi dari Tuhan Kita juga bisa Heran dengan orang lain Mengapa ya Dia bekerja Sangat keras Tapi hidupnya Kok seperti itu Tidak berubah Karena memang Berkat itu Dari Tuhan Yang kelima Tidak pernah Orang memberi Menjadi miskin Tidak pernah Karena Tuhan Akan semakin Memberkati mereka Oleh karena itu Bapak Ibu Sasan terkasih Memberi Dan menerima Inilah bagian Dari kehidupan Orang beriman Oleh karena itu Bapak Ibu Sasan terkasih Di pagi hari ini Tuhan Memanggil kita Menjadi orang Yang mau Memberi Dengan ikhlas Ada satu lagu Sekolah Minggu Dalam Kedua Mekceria Dikatakan seperti Aku suka memberi Pada orang Tak punya Agar dikau dipuji Oleh orang-orang Atau semua orang Yang ada Di dunia ini Aku suka memberi Berarti memberi Adalah sebuah Kecintaan Bukan kebencian Bukan pergumulan Bukan membuat stres Tapi Kecintaan Untuk memberi Ada orang yang suka Memberi Tapi memberi Kepada orang Yang tak punya Yang tidak membutuhkan Bukan kepada mereka Yang sudah memiliki Atau sudah berkelimpahan Justru kepada yang Tidak memiliki Pakaian Berikanlah pakaian Kepada yang tidak punya Berikanlah Karena dengan demikian Mereka akan Sangat bersyukur Dan memuji Tuhan Oleh karena itu Bapak Ibu Sosong Terkasih Memberi Ternyata Bagian dari Memberitakan Firman Memperkenalkan Tuhan Kepada orang lain Oleh karena itu Melalui Pemberian kita Biarlah Tuhan Yang semakin Dipuji Dan dimuliakan Bukan diri kita Tuhan memberkati Dan Tuhan Memampukan kita Untuk memberi Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Di pagi hari ini Firman Memangajarkan kami Untuk Berbelas kasihan Untuk memberi Untuk selalu bersyukur Untuk selalu menolong Berkati kami Tuhan Agar kami Memiliki pertimbangan Yang positif Untuk memberi Agar kami selalu bersyukur Dalam memberi Mampukan kami selalu Tuhan Agar kiranya Melalui perbuatan kami Kami mampu Untuk memberitakan Firman Kepada sesama kami Di dalam nama Nagmus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus Kasih setia Alah Bapak Dan persekutan Ruh Kudus Kiranya menyertai Kamu sekalian Amin